Halo Halo wassalamualaikum mas bro kembali lagi bersama eksperimen channel nah kali ini eksperimen channel akan memberikan sebuah tutorial tentang cara pembongkaran head silinder headnya ya mas bro ya untuk motor Jupiter Z Mio dan sebagainya ya mas bro nah disini untuk pertama kita lepas dulu ini baut yang L10 nah untuk noken as nah kita lepas dulu bagian ini mas bro ya kemudian kita lepas pinnya mas bro nah ini mas bro jangan sampai lupa mas bro ya untuk pemasangan mas bro ya kemudian yang ini nonton asnya mas bro nah kita nyari tangan mas bro nah kita sebut aja mas bro keras mas bro ya masih keras mas bro nah kalau keras menggunakan ini mas bro ya nah setelah itu kita congel mas bro tapi ditahan pakai ini mas bro ya nah seperti itu mas bro nah ini mas bro untuk noken as masih bagus mas bro ya nah lihat mas bro di sini untuk lubang olinya mas bro ya di sini untuk sil oli mas bro supaya oli tidak keluar lewat sini mas bro ya untuk karet yang sini mas bro ini oli masuk ke sini mas bro ya terus melalui jalur-jalur ini mas bro supaya si klep sama noken as itu tidak cepat haus mas bro ya kayak orang pengen minum mas bro ya nah Nah di sini mas bro nah di sini tuh pohon mas bro ya untuk ini itu masih rapet cuma outnya mas bro kita coba mas bro ya seperti ini mas bro nyobanya mas bro orang mas bro ya kelihatan mas bro nah untuk kotnya ini yang rebusinnya ini yang masih bagus ini cuma nanti kita sekir ulang mas bro ya dilihat mas bro nah masih bagus mas bro cuma ini kraknya udah banyaknya mas bro seperti krak telor mas bro nah kemudian setelah itu kita pembongkaran yang ini mas bro yang ini ya Ini as klep mas bro ya Kita gunakan juga sama mas bro Untuk menggunakannya Baut 12 mas bro Amamurnya mas bro ya Seperti ini mas bro Tapi tunggu dulu mas bro Kita gunakan alat satunya lagi mas bro ya Seperti ini Nah kita nyari ring mas bro Mana ring mana ring Nah ini ring mas bro ya Kita masukkan dulu ringnya mas bro Nah seperti ini mas bro Kemudian kita alaskan kesini mas bro Hati-hati untuk ini luka ya mas bro ya Jangan sampai luka Ntar seperti hatimu yang luka mas bro Nah kita ular-ulir dulu mas bro Kemudian kita nyari kertas mas bro Nah siapkan kertas mas bro ya Kertas apa aja Ganjel sebelah sini mas bro Nah soalnya senang mas bro Kebanyakan ngomong mas bro ya Bapak mas bro Yang penting kita belajar bareng mas bro Nah jika kalian suka dengan Yang eksperimen channel buat Mohon bantuan like Comment subscribe-nya mas bro Oke Nah kemudian Kita putar mas bro Menggunakan kunci T12 mas bro ya Nah seperti ini Setelah itu Yang dibawah ini kan ada baut 2 Nih yang disini ya mas bro Lihat mas bro Nah kalau gak liatkan kita angkat mas bro ya Ini baut 12-12 ya Lalu kemudian kita putih mas bro Putar-putar Nah seperti ini mas bro Nah Nah Mas bro Karena alatnya masih terbatas Kita menggunakan alat seadanya mas bro Asalkan Hati-hati Ya supaya tidak merusaknya mas bro ya Kita boleh memakai cara keras mas bro Asalkan tidak merusak mas bro Oke Nah seperti ini mas bro Nah Nah Mas bro Nama mas bro ya Ini aja mas bro Untuk tutorial ini lama mas bro Karena aku pernah kamera mas bro ya Terus mas bro Ampe lepas mas bro Nah udah panjang mas bro Tunggu mas bro Nah ini mas bro Sudah terlepas mas bro ya Nah disini Kita lepas mas bro Nah kita pinggirin dulu mas bro Kemudian satunya lagi mas bro Nah kita putar dulu mas bro putar Kemudian biasa mas bro Nah disini gak luka ya mas bro ya Ini masih aman mas bro Nah kemudian satunya mas bro Caranya juga sama mas bro ya Nah yang penting Kita ganjir dulu yang ini mas bro Supaya tidak luka ya mas bro ya Seperti saat kita jatuh hati Terus putus itu luka mas bro Luka hati Nah kemudian kita putar mas bro Hei nyangkut mas bro Kita terusin aja mas bro Nyangkut terus mas bro Yang ngeser mas bro Ini harus sabar nih mas bro ya Karena udah sedikit lama mas bro Nah untuk Bit Ya intinya honda itu bitnya ya mas bro ya Nah cukup mas bro Nah ini mas bro ya Nah kita pinggirin dulu mas bro Nah kemudian ini mas bro Kita lepas dulu clap-clapnya mas bro Seperti gini aja jatuh mas bro ya Nah seperti ini mas bro ya Nah untuk Ini apa namanya Tonjokan clap ya mas bro ya Masih bagus mas bro Gak usah diganti mas bro ya Kalau yang masih bagus Gak usah diganti mas bro Nah kemudian ini mas bro ya Untuk melepas ini nih Ya Kita gunakan secara kasar aja mas bro Asal pelan-pelan Karena alatnya tidak ada ya mas bro ya Jadi intinya yang penting aman mas bro Nah kita ganjir dulu mas bro Nah kita dekatkan kameranya Seperti ini mas bro Nah kemudian Kita gunakan ini Kita palu aja mas bro disininya Yang penting pelan-pelan mas bro ya Sekali tonjok langsung keluar mas bro Nah satu Keluar ya satu Nah Tidak di mas bro mencolot Nah ini mas bro Angin di mas bro Aduh tanginya tutupan mas bro Ini mas bro ya Tidak mas bro Nah hati-hati hilang mas bro Kemudian yang ini mas bro Satunya mas bro ya Ini lepas dulu mas bro Untuk clap-nya mas bro Lihat mas bro clap-nya Nah Nah kemudian satunya mas bro Nah seperti ini ya mas bro Tidak kelihatan mas bro Nah seperti ini mas bro Ya Kemudian kita pukul mas bro Sekali pukul mas bro ya Lihat mas bro Nah untuk pemasangannya Ini kan beda mas bro ya Untuk disini rapet Disini renggang Ini yang dibawah mas bro ya Ini ada tandanya juga mas bro ya Sama ini mas bro Wah ini kebalik mas bro Harusnya seperti ini mas bro Ya Oke Nanti kita sekir ulang mas bro ya Supaya tidak Pocor mas bro Untuk Nah disini mas bro Setelah kita sekir Ya sekir clap disini Terus Kemudian kita bersihkan Untuk bagian dalam ya Nah disini udah disekir Nah Nah permutian ini Udah dibersihkan Ini porting ya mas bro Cuma portingnya porting standar mas bro ya Karena untuk media standar Jadi kita buang kulit jeruknya Untuk yang disini itu harus halus mas bro ya Untuk clap Untuk X nya mas bro ya Untuk X nya itu harus bersih mas bro ya Nah kemudian disini Kita pasang dulu Nah Nah disini masih Bagus Belum oblak ya Kemudian yang in Disini juga sama Bersihkan dulu Nah Nah disini juga belum oblak Masih bagus ya Untuk box clapnya Nah untuk pengerjaan kita Sek semua mas bro ya Nah kemudian disini mas bro Nah untuk pemasangan ya Disini Ada ringnya ya Jangan lupa mas bro Nah kemudian Untuk disini Seal clap mas bro ya Nah seal clap saya menggunakan Untuk jupiter Saya menggunakan Punyaan satriyavu mas bro Nah Nih harganya juga Lumayan murah mas bro ya Untuk satriyavu Untuk jupiter itu Sama asnya Dengan fixen satriyavu Ya fixen old mas bro ya Nah kemudian Kita ambil dulu mas bro Aduh ngomongnya Si pak lupuk mas bro ya Nah kita ambil dulu Seal clapnya mas bro Nah untuk asnya itu Sama mas bro Sama satriyavu Kecil untuk jupiter Z burhan ya mas bro Nah lihat mas bro ya Nah jangan lama-lama mas bro Nah kemudian Untuk pemasangan seal nih mas bro Biasanya itu Tidak dikasih pelumas Untuk eksperimen channel Kita kasih pelumas mas bro ya Supaya pada saat pemasangan itu Bagus untuk Kerapatan mas bro ya Nah kita kasih pelumas mas bro Nah oli yang bagus mas bro Yang baru ya Kemudian Aduh ini lepas mas bro ya Kita masukkan dulu Nah caranya seperti ini mas bro Nah kita masukkan mas bro ya Nah simpelkan mas bro Nah untuk punya satriyavu Ke jupiter Z itu PNP mas bro Nah ini juga sama Masukkan juga Dalam Orang bisa sepeda Iya Nah kemudian Setelah pasang Seal clap ya Ini kemudian per clap mas bro Nah untuk terlihat disini Itu hati-hati ya mas bro ya Untuk yang kerenggangannya sedikit Berarti rapat ya mas bro Ini yang rapat di bawah mas bro Ya Kemudian Ini mas bro ya Nah baru kuku clapnya mas bro Disini kuku clap Nah gimana cara untuk menekannya Nah karena disini tidak Punya tracker ya mas bro ya Jadi kita menggunakan manual mas bro Caranya seperti ini mas bro Pakai karet Sama kunci sok mas bro ya Ukuran 12 13 itu bisa mas bro ya Ini ditekan aja mas bro Seperti ini ya Kita tarik Nah Ini kan agak nisang mas bro ya Kemudian Caranya seperti ini mas bro Nah susah mas bro ya Kan ada kameranya mas bro Nah seperti ini mas bro Kita tekan mas bro Ya Tepkan Kira-kira Tepkan mas bro Nah tepkan Seperti itu aja mas bro Mudah kan mas bro Nah kemudian satunya lagi mas bro Nah untuk satunya juga sama mas bro ya Untuk yang rapat itu di bawah mas bro ya Kemudian ini Ya kuku klep Nah tihati untuk penaruan kuku klep Sering terjadi hilang mas bro Hilang ditelan alam mas bro ya Ya karena lupa naruh mas bro Kesampar apa pimey ya mas bro ya Nah ini juga sama untuk Kemasangannya mas bro Nah supaya bisa terlihat Jelas mas bro Nah seperti itu mas bro ya Oke Nah kemudian Setelah itu kita cek mas bro Ya Cek dulu mas bro Sebelum kita pasang ke mesin mas bro ya Takutnya ada kesalahan Nah kita cek apakah ada kebocoran Dari In-outnya mas bro ya Gini aja mas bro Nah aman mas bro Ini lumer mas bro ya Aman ya Kemudian yang satunya Di lap dulu mas bro Satunya Nah aman mas bro ya Ini lumer mas bro Nah setelah itu Buang dulu Nah kemudian kita pasang nocken asnya mas bro ya Nah kita pasang sebelum nocken as Clepnya dulu mas bro Nah kemudian kita pasang clepnya mas bro ya Disini ada tulisannya Nih jangan terpaling mas bro ya Untuk yang 78 84 Berarti yang lebih kecil itu 78 di in ya mas bro ya 78 di in Mana in Nih ini in ya Yang di karbu itu in mas bro Nah karena Ini harusnya di kendori mas bro Baru dipasang di depan Bisa tapi ini lewat Dan masih mas bro ya Nah seperti ini mas bro Nah kita masukkan Kemudian pennya mas bro Nah untuk pen jangan lupa menggunakan mur lagi mas bro ya Biar pada saat kita ketok itu tidak merusak mas bro ya Nah seperti ini mas bro Kita masukkan mas bro Kemudian kita palu perlahan mas bro Nah disini luruskan mas bro ya Nah kalau bunyi ping Kayak itu berarti udah mas bro Nah kemudian yang out mas bro ya 84 mas bro Nah masukkan mas bro Karena dari depan Susah mas bro Ribet ya mas bro Ini males Ngelepas clepnya mas bro Jadi ya kayak gini mas bro Nah ini jangan buru-buru mas bro ya Santai asal pasti mas bro ya Santai asal hasilnya lumayan juga Biar pelanggannya puas mas bro Nah ini juga sama mas bro ya Nah luruskan mas bro Sampai bunyi tok Itu berarti udah mentok ya mas bro Nah kemudian kita lihat Untuk bagian-bagiannya mas bro Nah udah terpasang ya Kemudian Kemudian nokan asnya mas bro ya Disini untuk nokan as Pemasangannya Nah disini cek juga kelaharnya mas bro ya Kelahar masih bagus mas bro ya Nah ini nokan as juga masih bagus Yang penting ini ya mas bro ya Jangan sampai putus ini Untuk sil karetnya mas bro ya Nah untuk yang ada di titik ini Itu yang di atas mas bro Nah seperti ini mas bro Tinggal didorong aja mas bro Nah tepuk dulu ketok perlahan mas bro Nah setelah itu Ini mas bro ya Nah gunakan kunci L mas bro Nah selesai mas bro oke Nantap mas bro Nah selesai mas bro ya 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 Nah selesai mas bro ya